Kabar sedih baru saja datang dari dunia K-pop. Pada hari Jum'at 7 Agustus 2020 kemarin, Hong Bin diumumkan keluar dari boy band Fix. Pastinya ini membuat sedih Starlight nama fandom Fix. Pada bulan Februari lalu, saat sedang siaran lewat platform Twitch, Hong Bin membuat pernyataan yang dianggap beberapa netizen sangat kontroversial. Sambil minum alkohol, Hong Bin sempat membuat pernyataan kurang pantas terkait beberapa lagu dari grup lain. Sejak saat itu, Hong Bin vakum sementara dari dunia keartisan. Setelah vakum berbulan-bulan pada hari Kamis 6 Agustus 2020 kemarin, Hong Bin mengunggah postingan panjang di Twitch. Dari pernyataannya tersebut, ia memberikan petunjuk kalau mau kembali beraktifitas. Ia meminta maaf karena membuat para penggemar lama menunggu. Ia juga menutup pernyataan tersebut dengan berkata sampai jumpa secepatnya. Namun pada keesokan harinya, giliran Jellyfish yang memberikan pernyataan. Mereka mengumumkan kalau Hong Bin telah resmi keluar dari Fix. Perwakilan agensi menyatakan jika Hong Bin telah memberitahukan keinginannya untuk meninggalkan grup setelah 7 tahun. Setelah diskusi dengan member Fix lainnya dan Hong Bin, agensi memutuskan menghormati opininya dan setuju untuk ia keluar. Setelah Jellyfish memberikan pernyataan, Hong Bin melakukan live di Twitch. Di sini, ia sempat meminta maaf atas keputusannya. Ia sangat meminta maaf pada penggemarnya sejak ia masih tergabung dalam Boy Band Fix karena memang benar semua kesalahannya. Ia juga memposting di akun pribadinya karena tidak ingin mengotori akun Fix dengan berita keluar dirinya yang kontraknya memang sudah berakhir. Setelah Hong Bin meminta maaf, mantan rekan satu tim, Rafi, mengunggah status di Instastory. Ia mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang merasa perlu berhati-hati dalam berbicara. Ia juga mengucapkan terima kasih karena sudah berada di sisinya sekarang. Ia berharap penggemar semua yang mendukung Fix punya waktu bahagia yang lebih banyak daripada yang menyakitkan.